Intro Assalamualaikum Halo sahabat AMC Kembali lagi di AMC Talk Bersama saya Dr. Ivana Brubrahmana SPOG Konsultan Fertilitas Dari Rumah Sakit AMC Muhammadiyah, Jujabarta Pada episode kali ini Kita akan membahas tentang PCOM PCOS itu merupakan singkatan Dari Polikistik Ovarium Sindrom Jadi pada PCOS ini Nanti akan ditemukan Beberapa seolah-olah Kayak gambaran pista Jadi ada kumpulan Namanya polikistik Yang dia menjadi satu Banyak sel telur Kalau dipercet secara USG Transvaginal Penyebabnya ada beberapa macam Tapi utamanya Karena dari hormonalnya Jadi terjadi peningkatan Hormon androgen Yang nanti gejala-gejalanya Salah satunya peningkatan Berat badan tadi Gejala umum yang paling sering ditemui Pada penelita PCOS adalah Gangguan siklus mensurasi Yang sering ditemukan Siklus mensurasi akan datang terlambat Atau lebih panjang Daripada siklus yang seharusnya Kemudian yang kedua Secara fisik Ternyata kalau dia lebih sering Overweight Atau kelebihan berat badan Kemudian Gejala-gejala yang lain Misalkan yang tampat Lebih Banyak berbulu Di bagian badannya Misalnya untuk Anita Pada dasarnya Kan tidak terlalu Banyak bulu Di tubuh Tetapi ini akan lebih jelas lagi Atau misalkan lebih jelas Di wajahnya Seperti berkumis Seperti seorang lagi Seperti itu Gejala-gejala yang paling sering Ditemukan pada pasien Atau yang dituluhkan oleh pasien Yang akan dilakukan adalah Selain pemeriksaan Data-data fisik tadi Maka akan dilakukan Pemeriksaan USG transvaginal Untuk mereka yang sudah menikah Nah pada kondisi ini Nanti akan ditemukan Pada ovarium Atau indung telur itu Ditemukan Banyaknya sel telur Yang kecil-kecil Bahkan kalau di lihat itu Seperti Bentuk Kalung mutiara Jadi beruntun Nah itu bisa Kita lakukan dengan USG transvaginal Kalau untuk mereka yang Belum menikah Biasanya Kalau bersedia Dilakukan USG Transrectal Jadi dari Halus Tetapi biasanya Hanya kita lihat Dari Kondisi peluhan Siklus mensurasinya Yang terlambat Karena Utamanya Yang dipeluhkan Adalah Siklus mensurasi Yang terlambat Seperti ini Bisa Jadi misalkan Berat badannya Overlit tadi Maka kita anjurkan Untuk berolahraga Kemudian mengatur Kemudian mengatur Supaya berat badannya Bisa menuju Ke arah yang normal Sambil kita evaluasi Siklus mensulasinya Dan juga Pengantauan dari USG transvaginal Untuk melihat Polikistik Ovaliumnya Terapinya Bisa Menggunakan Obat Atau Farmakoterapi Atau Juga Yang Non-farmakoterapi Kalau Dengan Obat Nanti dokter Akan Meresepkan Obat 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 Yang diperlukan Oleh mereka Yang terdiagnosis Sebagai PCOS Kalau yang Menurut Farmakoterapi Atau Tanpa Pengobatan Misalkan Dilihat IMT Dihitung EMT Termasuk Overbit Maka Harus Turunkan Berat badan Olah hidup Sehat Berolahraga Setidaknya 30 menit Sehari Bentuk Olahraganya Sebisanya Sesukanya Tetapi Bisa rutin Untuk Membakar Kaloris Sehingga Berat badannya Bisa Menunjukkan Berat badan Yang ideal Insyaallah Masih bisa Karena Memang ada Terapi Baik Non-Farmakoterapi Maupun Terapi Yang Farmakoterapi Atau Menggunakan Obat Tadi Dan Insyaallah Dengan Ikhtiar Ini Nanti Untuk Pasien-pasien Yang Program Hamil Dengan Diagnosis PCOS Akan Mendapatkan Keamil Demikian AMC Talk Kali Ini Jangan Lupa Like And Subscribe Youtube Di channel Rumah Sakit AMC Mohd Ya Tetap Sehat Tetap Semangat Dan Tetap Untuk Menjaga Kesehatan Terhindar Dari COVID-19 Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh